Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Wikitrends bersama saya, Seragita Oktaviani. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi mengenai temuan penjara mirip kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Kita jelang Wikitrends selengkapnya. Kita ke informasi pertama, ditemukan sebuah penjara pribadi di rumah Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Terkuatnya, kerangkeng manusia ini diketahui oleh polisi dan KPK saat melakukan OTT di rumah Bupati Langkat tersebut. Diketahui terbit rencana perangin-angin ditangkap oleh KPK karena dugaan kasus suapi proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat yang dikelar KPK pada selasa 18 Januari malam. Saat petugas KPK melakukan penggeledahan, ditemukan ada penjara khusus yang dibuat oleh terbit rencana. Diduga penjara pribadi itu digunakan untuk menyiksa para pekerja perkebunan sawit miliknya. Menurut Badriah, penyintas dari Migran Care. Berdasarkan informasi yang mereka terima, penjara khusus itu berada di belakang rumah terbit rencana perangin-angin. Ketika KPK menggeledah, rumah ketua DPD Golgar, Kabupaten Langkat itu, ditemukan sejumlah pekerja perkebunan sawit tengah ditahan. Kuat dugaan, para pekerja ini sengaja disiksa terbit rencana perangin-angin dan kroninya sebagai bentuk dari perbudakan modern. Pihaknya menerima setidaknya 20 laporan terkait eksploitasi pekerja di lahan belakang rumah Bupati Langkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!